Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anastasia Laura Febdia Dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas PGRI Madiun Disini saya akan menyampaikan materi tentang hukum gravitasi Newton Yang dimana merupakan materi kelas 11 semester 1 Yang pertama peta konsep Pada pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari Yang pertama hukum gravitasi Newton Yang kedua percepatan gravitasi Dan yang ketiga kita akan mempelajari tentang hukum Kepler Nah disini hukum Kepler yang kita pelajari ada tiga Yang pertama hukum Kepler yang pertama Hukum Kepler yang kedua Dan hukum Kepler yang ketiga Selanjutnya ada tujuan pembelajaran Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini Yang pertama menjelaskan hukum gravitasi Newton dengan benar Yang kedua menganalisis hubungan antara gaya gravitasi dengan masa benda dan jaraknya dengan benar Yang ketiga memahami dan menganalisis percepatan gravitasi bumi Yang keempat menerapkan persamaan gravitasi Resultan gaya dan percepatan gravitasi untuk menyelesaikan soal dengan tepat dan benar Dan yang terakhir menjelaskan dan memahami hukum Kepler Disini disediakan tiga buah benda Yang pertama ada buku Yang kedua ada bola Dan yang ketiga ada benda Apa yang terjadi jika benda dilepas di udara? Yang terjadi adalah Benda akan jatuh ke bawah Apa yang menyebabkan benda jatuh ke bawah? Benda bisa jatuh ke bawah karena Adanya gaya tarik bumi atau gaya gravitasi Nah selanjutnya Apa yang dimaksud dengan gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah Gaya tarik bumi terhadap benda-benda yang ditarik ke arah pusat bumi Karena adanya medan magnet Selanjutnya Isaac Newton adalah Orang pertama yang mengemukakan gagasan tentang adanya gaya gravitasi Menurut cerita Gagasan tentang gaya gravitasi ini Diawali dari pengamatan Newton Pada peristiwa jatuhnya buah apel dari pohonnya Kemudian Melalui penelitian lebih lanjut Mengenai gerak jatuhnya benda-benda Ia menyimpulkan bahwa Apel dan setiap benda jatuh karena tarikan bumi Gaya tarik bumi terhadap benda-benda inilah Yang dinamakan gaya gravitasi bumi Hukum Newton gravitasi Hukum Newton gravitasi adalah Gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua benda yang besarnya sebanding Dengan masa masing-masing benda Dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda Persamaan hukum Newton gravitasi adalah F12 sama dengan F21 sama dengan F Sama dengan G besar Dikali M1 kali M2 per R kuadrat Dimana F12 atau F21 atau F merupakan gaya gravitasi Dan M1 dan M2 merupakan masa masing-masing benda R merupakan jarak antara kedua benda Dan G merupakan konstanta gravitasi umum Selanjutnya Selanjutnya Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan hukum gravitasi Newton Yang pertama Benda dianggap partikel atau berbentuk bola Yang kedua Garis kerja gaya terletak antara garis hubung yang menghubungkan pusat benda 1 dan pusat benda 2 Yang ketiga F12 adalah gaya gravitasi benda 1 yang dikerjakan oleh benda 2 yang disebut F aksi Dan F21 adalah gaya gravitasi yang dilakukan pada benda 2 oleh benda 1 disebut F reaksi Ini ada soal Berapa besar gaya gravitasi antara seorang siswa bermasa 40 kg dengan seorang siswi bermasa 30 kg yang berjarak 2 meter Nah disini pembahasannya F sama dengan G dikali M1 kali M2 per R kuadrat sama dengan Nah disini G atau konstanta gravitasinya 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Dikali M1nya tadi 40 M2nya dimasukkan 30 Per R kuadratnya 2 Selanjutnya F sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Dikali 40 kali 30 Sama dengan 1200 Dibagi 2 kuadrat sama dengan 4 Jadinya 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Dikali 300 F sama dengan 20,01 dikali 10 pangkat min 9 N Sama dengan 2 kali 10 pangkat min 8 N Selanjutnya resultan gaya gravitasi Untuk faktor gaya gravitasi yang membentuk sudut Maka dapat dihitung dengan menggunakan persamaan F sama dengan akar F12 ditambah F13 ditambah 2 kali F12 dikali F13 cos theta Nah disini disediakan gambar Pada gambar di samping diketahui bahwa Alpha adalah sudut diantara F12 dan F13 Selanjutnya percepatan gravitasi Nilai percepatan gravitasi dapat dihitung berdasarkan hukum 2 N Dimana persamaan hukum 2 N adalah F sama dengan M dikali A Nah disini A diganti dengan G Maka menjadi F sama dengan M dikali G Disini diketahui bahwa W sama dengan M kali G Maka F sama dengan W Nah tadi diketahui bahwa F sama dengan W Maka menjadi M kali G sama dengan M kali G Nah jika mencari G sama dengan M kali G per M Nah jadi G sama dengan M dikali G besar dikali M besar Per R kuadrat per M G sama dengan Nah disini sama-sama mempunyai M kecil Maka bisa dicoret Menjadi G sama dengan G sama dengan G besar dikali M besar per R kuadrat Nah disini keterangannya G merupakan percepatan gravitasi bumi G besar merupakan M besar merupakan masa bumi M kecil merupakan masa benda dan R merupakan jari-jari Nah selanjutnya disediakan gambar Untuk menentukan percepatan gravitasi di titik P Yang berjarak R dari pusat bumi Maka digunakan persamaan G A dibanding G B sama dengan 1 per R besar kuadrat Dibanding 1 per R kecil kuadrat Nah disini R kecil kuadrat merupakan R besar ditambah H atau ketinggian kuadrat Maka menjadi G A dibanding G B sama dengan R P kuadrat Dibanding R A kuadrat Keterangannya G A merupakan percepatan gravitasi di permukaan bumi G B merupakan percepatan gravitasi di titik P Yang terletak pada jarak H dari permukaan bumi R A atau R Atau R tambah H merupakan jari-jari Dan R P atau R besar merupakan jarak dari pusat bumi ke titik P Perbandingan berat benda di permukaan bumi dengan di titik P Dapat dirumuskan menggunakan persamaan W besar W A dibanding W P Sama dengan R P kuadrat dibanding R A kuadrat Nah disini W A merupakan berat benda di A Dan W P merupakan berat benda di P Selanjutnya ada hukum Kepler Murid Brahe yang bernama Johannes Kepler Yang berhasil merumuskan teori dasar tentang pergerakan planet-planet Berdasarkan data yang dikumpulkan Brahe menjelaskan gerakan planet di dalam tata surya Hukum yang menjelaskan tersebut Menjelaskan tentang gerakan dua benda yang saling mengorbit Pada era modern Hukum Kepler digunakan untuk aproksimasi orbit satelit dan benda-benda yang mengorbit matahari Yang semuanya belum ditemukan pada saat Kepler hidup Contohnya planet luar dan asteroid Hukum ini kemudian diaplikasikan untuk semua benda kecil yang mengorbit Pada benda lain yang jauh lebih besar Walaupun beberapa aspek seperti gesekan atmosfer Contohnya gerakan di orbit rendah Atau relatifitas Contohnya prosesi praihelion-merkurius Dan keberadaan benda lainnya dapat membuat hasil hitungan tidak akurat dalam berbagai keperluan Hukum Kepler yang pertama Hukum Kepler yang pertama menyatakan bahwa Semua planet bergerak dalam lintasan yang berbentuk elips Ketika beredar mengelilingi matahari Yang matahari berada pada salah satu titik fokus elips Hukum pertama Kepler jelas-jelas menentang pernyataan Nikolaus Kopernikus Yang menyatakan bahwa orbit planet berbentuk lingkaran Dengan matahari berada di pusat lingkaran Dan terbukti dari hasil pengamatan bahwa Orbit elips Kepler dapat memberikan posisi yang lebih akurat Dibandingkan orbit lingkaran Kesalahan Kopernikus ini dapat dipahami Sebab meskipun memiliki lintasan elips Namun eksentrisitas orbit planet mendekati nol Sehingga sekilas akan tampak mendekati lingkaran Bahkan untuk perhitungan-perhitungan sederhana Boleh mengasumsikan orbit planet adalah lingkaran Nah ini skema dan parameter elips hukum Kepler yang pertama Nah disini diketahui bahwa A adalah setengah sumbu mayor B merupakan setengah sumbu minor Dan C merupakan jarak fokus Nah dalam gambar tersebut berlaku persamaan Yang pertama C kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat Yang kedua eksentrisitas atau E sama dengan C dibanding A Yang ketiga jarak perihelium Merupakan A dikurangi C sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi E Yang keempat jarak apelium Merupakan A ditambah C sama dengan A dalam kurung 1 ditambah E Yang kedua hukum Kepler 2 Hukum Kepler 2 menyatakan bahwa Suatu gerak edar planet mengitari matahari Menjangkau suatu bidang luas segitiga yang sama Dalam jangka waktu yang sama Berdasarkan hukum ini Pada saat jarak planet ke matahari dekat Maka gerak edar planet juga semakin cepat Luas bidang edar dan waktu tempuhnya Sama dengan saat planet berada lebih jauh jaraknya dari matahari Karena planet selalu mematuhi hukum Kepler Maka konsekuensi dari hukum kedua Kepler ini ialah Kecepatan linier planet di setiap titik di orbitnya tidaklah konstan Tetapi bergantung pada jarak planet Contohnya planet akan bergerak paling cepat saat dia ada di perihelium Dan akan bergerak paling lambat saat dia di apelium Nah, ini merupakan gambar dari hukum Kepler yang kedua Di sini diketahui bahwa Luas AMB sama dengan luas CMD sama dengan luas EMF Di mana M adalah matahari Yang kedua, waktu untuk menempuh AB sama dengan waktu untuk menempuh CD Dan sama dengan waktu untuk menempuh EF Maka kecepatan angulernya konstan Yang ketiga, hukum Kepler III Hukum Kepler III menyatakan bahwa Perbandingan kuadrat waktu periode planet dengan pangkat 3 jarak planet tersebut ke matahari adalah sama untuk semua planet Dari pernyataan di atas dapat ditentukan persamaannya T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3 Keterangannya, T1 merupakan periode revolusi planet 1 T2 merupakan periode revolusi planet 2 R1 merupakan jarak rata-rata planet 1 ke matahari R2 merupakan jarak rata-rata planet 2 ke matahari Nah, kesimpulan dari pembahasan materi kita pada kali ini Yang pertama, gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi terhadap benda-benda yang ditarik ke arah pusat bumi Karena adanya medan magnet bumi Yang kedua, hukum Newton gravitasi adalah gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua benda Yang besarnya sebanding dengan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda Yang ketiga, untuk vektor gaya gravitasi yang membentuk sudut Maka dapat dihitung dengan menggunakan persamaan F sama dengan akar F12 ditambah F13 ditambah 2 kali F12 dikali F13 cos alpha Yang keempat, bunyi hukum Kepler yang pertama adalah Semua planet bergerak dalam lintasan yang berbentuk elips ketika beredar mengelilingi matahari Yang matahari berada pada salah satu titik fokus elips Selanjutnya, bunyi hukum Kepler yang kedua adalah Suatu gerak edar planet mengitari matahari menjangkau suatu bidang luas segitiga yang sama dalam jangka waktu yang sama Selanjutnya, bunyi hukum Kepler yang ketiga menyatakan bahwa Perbandingan kuadrat waktu periode planet dengan pangkat tiga jarak planet tersebut ke matahari adalah sama untuk semua planet Sekian pemaparan materi tentang hukum Newton gravitasi Semoga bermanfaat dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati